Lembah berdarah jelit 28. Bela Aam. Diiringi suara benturan yang sangat keras meja itu menumbuk di atas dinding rumah makan dan menimbulkan suasana yang kacau balau. Hancuran kayu meja yang berhamburan kemana-mana menimbulkan serbuk yang memedihkan mata, ditambah lagi dengan guguran pasir dinding yang berhamburan, membuat suasana bertambah heboh. Yang lebih mengerikan lagi adalah hancuran kayu yang agak besaran, ternyata hampir seluruhnya yang menancap di atas dinding tembok sedalam 3 inci seperti terkena paku baja saja. Suasana kalut dan kacau menyelimuti seluruh ruangan rumah makan, banyak di antara tamu yang berada di situ menjadi menggigil tubuhnya karena ketakutan. Mendadak lelaki bercambang hitam itu mengeluarkan sebuah sumpritan dari sakunya serta meniupnya keras-keras, kemudian ia perdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Gelak tertawa itu berkumandang sampai lama sekali sebelum berhenti, lalu dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan semilu dia awasi he-e-keng tanpa berkedip. Tegurnya dengan suara sedingin es, kini, sekeliling rumah makan telah berubah menjadi dinding baja, hei bocah keparat, yakinkah kau bisa lolos dari sini? He-e-keng segera tertawa dingin, he-eh, 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 tempat ini tak lebih. Cuma sebuah rumah makan kau anggap tempat semacam. Ini dapat mengurung siawiamu. Bocah keparat, seru lelaki bercambang hitam lagi dengan wajah yang angkuh dan jumawa, kematian sudah berada di depan matu kau masih berani menyombongkan diri. Begitu selesai dia berseru, dengan sebuah jurus gunung taisan menindih kepala ia lepaskan sebuah serangan dasyat. Gulungan angin pukulan yang gencar langsung menggulung ke tubuh he-e-keng, begitu hebatnya ancaman ini sampai debu dan pasir pun ikut berterbangan. He-e-keng tidak berdiam diri saja, dengan cepat dia mengayunkan pula tangan kanannya untuk menyambut datangnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Sekalipun sudah terjadi bentrokan yang amat keras, nyatanya si anak muda itu masih tetap berdiri tegak di tempat semula tanpa berubah paras mukanya. Lelaki bercambang hitam itu kelihatan agak tertegun, kemudian sambil mendengus dingin katanya. Bocah keparat, tak kusangka kau memiliki kepandayan yang hebat juga, coba sambut dulu beberapa buah seranganku ini. Seriaya berkata dia lantas melejit ke muka dan secara beruntun melancarkan lima buah pukulan dan melepaskan tiga buah tendangan berantai yang sangat hebat. Dalam waktu singkat, angin pukulan menderu-deru dan bayangan tendangan menyelimuti seluruh angkasa, seperti titiran air hujan yang amat deras langsung menggulung ke tubuh Hei E. Keng. Menghadapi ancaman tersebut, Hei E. Keng tertawa terbahak-bahak, di tengah deruan angin pukulan tersebut, tiba-tiba saja badannya berputar seperti hembusan angin puyuh. Menyusul kemudian, bergema suara bentakan keras yang amat memekikan telinga. Bajingan keparat, enyah kau ke dalam sungai. Baru saja perkataan itu diutarakan keluar, segulung angin pukulan yang sangat hebat seperti segulung ombak di tengah samudera telah menggulung ke hadapan lelaki bercambang hitam itu. Menyusul segulung angin serangan tersebut, suara jeritan ngeri yang memilukan hati pun bergema di angkasa. Bagaikan layang-layang yang putus benang tubuh lelaki bercambang hitam itu menjelap keluar dari jendela dan langsung meluncur ke arah tengah sungai. Kakek berjenggot panjang berjubah hijau yang melihat kejadian tersebut buru-buru berusaha untuk memberi pertolongan, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Pelunga. Diiringi suara yang nyaring, tubuh lelaki bercambang hitam itu sudah tercebur ke dalam sungai. Peristiwa ini benar-benar mengejutkan semua yang hadir dalam arna, hampir setiap orang yang berada di situ sama membelalakan matanya lebar-lebar dan mulut melongo atas peristiwa tersebut. Sebab tak seorang pun di antara mereka ik sempat melihat dengan jelas gerak serangan apakah yang telah dipergunakan Hei Eikeng, karena tahu-tahu berhasil menceburkan lelaki bercambang hitam itu hanya sekali gebrakan saja. Dalam waktu singkat suasana hening telah menyelimuti seluruh ruangan rumah makan itu, sedemikian heningnya sampai suara jarum yang terjatuh ke atas tanah pun dapat terdengar dengan jelas. Di tengah keheningan yang mencekam, hampir semua pandangan matah, tertuju ke arah si anak muda itu. Mendadak Hei Eikeng mengulapkan tangannya kepada seorang pelayan rumah makan ik kebetulan berada di dekat situ, tentu saja gerakan tangan ini sangat mengejutkan pelayan tersebut. Dengan tubuh gemetar keras, terpaksa ia berjalan mendekat sambil ujarnya dengan tergagap. Tuan, apakah akan memesan sayur dan arak? Tidak usah, berapa tahil perak untuk semua barang yang rusak di tempat ini? Tidak, tidak usah, sahup pelayan itu tetap gemetar, tak usah ganti, Tuan, boleh pergi. Tidak usah sungkan-sungkan, kata Hei Eikeng sambil tersenyum, empat tahil perak cukup tidak? Oh cukup, cukup, terima kasih. Baru saja Hei Eikeng hendak membalikan badan untuk meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba. Kakek berjenggot panjang berjubah hijau yang selama ini berdiri di samping tanpa berbicara itu telah menggerakkan tubuhnya serta menghadang jalan pergi Hei Eikeng. Merasa jalan perginya terhadang, dengan penuh hamarah Hei Eikeng menegur. Mau apa kau? Dengan paras muka agak berubah kakek berjenggot panjang berjubah hijau itu berkata, Ku lihat kepandayan silat yang kau miliki hebat sekali, tolong tinggalkan dulu namamu. Aku bernama Hei Eikeng, jawab pemuda itu dengan kening berkerut, masih ada persoalan lain. Siapakah gurumu? Berasal dari perguruan mana? Tak punya guru tiada perguruan, Hei kakek selaka, pertanyaanmu kelewat berteletel. Hei Eikeng, kau begitu sombong dan tekebur, mengapa tidak mencoba untuk mencari tahu lebih dulu siapakah kami ini? Kata si kakek berjubah hijau itu sambil tertawa dingin tiada hentinya. Hei Eikeng segera tertawa menghina, HMMM, aku tidak berminat untuk mencari tahu asal-usul kaum penjahat dan pencoleng macam kalian. Kau jangan menyinggung perasaan orang lain, ketahuilah perkumpulan kami adalah suatu perkumpulan yang luar biasa dengan kebesaran jiwa yang mengagumkan, kami bersedia menampung semua jago-jago yang berpengalaman serta memiliki kepandaian silat bagus. Apa nama perkumpulan kalian tanya Hei Eikeng tak sabar. Perkumpulan kami adalah perkumpulan hiapmu kau yang paling termasur untuk wilayah barat daya, daya pengaruh kami sudah meluas sampai di daratan Tionggoan, Aku lihat kepandaian si Oh Hiap sangat hebat, karenanya apabila kau berminat untuk masuk jadi anggota perkumpulan kami, semua dosa dan kesalahan yang telah kau perbuat tadi, kami pun bersedia menghapusnya sama sekali. Mendengar perkataan tersebut, Hei Eikeng segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Sambil menggoyangkan kipasnya berulang kali, pemuda berbaju putih itu maju tiga langkah lebar ke muka, kemudian tegurnya dengan suara dingin. Hei, apanya yang menggelikan? Sambil menarik kembali senyumannya, Hei Eikeng segera berkata lebih jauh. Kebetulan sekali, aku memang sedang mencari perkumpulan hiapmu kau untuk membuat perhitungan, tak disangka kalian malah datang menghantarkan diri, sungguh kebetulan sekali. Hawa amarah segera melintas dan menyelimuti seluruh wajah pemuda berbaju putih itu, sambil menarik kembali kipasnya dia berseru. Hei bocah keparat, berapa besar sih daya kemampuan yang kau miliki? Hei Eikeng mendengus dingin, sambil menuding ke arah kedua orang itu katanya. Kali ini akan kuampuni jiwa kalian berdua, cepatlah pulang dan sampaikan kepada kau cuh kalian, katakan jika mereka melepaskan KHO Syoktin dari kurungan maka segala persoalan kuanggap impas dan selesai sampai di situ saja, tapi jika berani membangkang, HMM. Dalam tujuh hari mendatang, akan ku sapu rata toa soat san dengan tanah. Kontan saja pemuda berbaju putih itu tertawa dingin. Hei eh, hei eh, hei eh, bocah keparat, tajam. Benar selembar mulutmu, jangan sombong keterlaluan. Cobalah kau rasakan dulu dua buah serangan kipasku ini. Sembari berkata dia segera merentangkan senjata kipasnya lebar-lebar serta melepaskan sebuah sapuan dasyat ke muka. Di antara gerakan kipas yang membuka menutup itu, terlihatlah cahaya putih berkilauan, diam-diam hei eh, keng merasa terkejut juga. Dengan suatu gerakan yang cepat buru-buru dia mengebaskan tangan kanannya dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa dan memendung datangnya ancaman tersebut dengan keras melawan keras. Bla'a'am. Dalam waktu singkat dua gulung tenaga pukulan yang sangat kuat itu telah saling bertemu satu sama lainnya hingga menimbulkan suara ledakan keras yang memekikan telinga. Akibat dari bentrokan itu, ujung baju hei eh, keng berkibar kencang, sementara pemuda berbaju putih itu terdorong mundur sejauh tiga langkah lebar. Melihat hasil pertarungan ini, berubah hebat paras muka si kakek berjubah hijauik menonton dari sisi arna itu. Dengan suara keras kembali hei eh, keng membentak, ehm, hebat juga tenaga pukulan Anda, sekarang coba. Sambutlah sebuah pukulan juga. Sambil melejit ke muka dia melancarkan sebuah cengkeraman maut dengan tangan kanannya menggunakan jurus setan iblis menerkam mangsa. Betapa terperanjatnya pemuda berbaju putih itu ketika melihat datangnya berpuluh-puluh bayangan tangan setan berwarna hitam yang muncul dari empat penjuru itu. Dengan cepat ia mengigus ke samping sambil berusaha untuk menghindarkan diri. Pada saat itulah, mendadak segulung angin pukulan yang sangat kuat menerobos datang dari arna, begitu hebatnya ancaman tersebut membuat pemuda berbaju putih itu mempunyai kesempatan untuk menghindarkan diri dari jurus maut hei eh keng. Ketika hei eh keng mencoba untuk memperhatikan dengan seksama, ternyata si penyerang itu adalah si kakek berjubah hijau tersebut, saat itu dia sudah menerobos maju ke depan pemuda berjubah putih itu. Memang lebih baik jika kalian maju bersama-sama, jengek hei eh keng dengan gusar, dengan begitu, siowya juga tak perlu membuang banyak waktu dan tenaga dengan percuma. Kakek berjubah hijau itu tertawa dingin, hei eh, hei eh, hei eh, kulihat kepandayan silatmu hebat juga, aku pun ingin mencoba berapa jurus seranganmu itu. Sementara kedua orang itu sudah siap sedia untuk bertarung, tiba-tiba tampak beberapa sosok bayangan manusia berkelebat, tau-tau di atas loteng telah bertambah dengan lima orang lelaki berpakaian ringkas warna hitam. Kelima orang itu berdiri berjajar-jajar di depan hei eh keng. Dengan tatapan mati yang tajam bagaikan sembilu hei eh keng memperhatikan kelima orang itu sekejap, kemudian sambil menuding ke arah orang-orang tersebut katanya, Kalian hendak maju bersama-sama atau kau maju seorang demi seorang? Sementara itu para tamu lainnya yang berada dalam ruang loteng sudah dibikin khawatir sekali oleh hulah beberapa orang tersebut, diam-diam mereka mengucurkan keringat dingin karena memikirkan keselamatan hei eh keng. Ternyata kelima orang lelaki berbaju ringkas warna hitam yang baru muncul adalah jago-jago hiat mo kau dari cabang kota siang keng. Dalam pada itu, pemuda berbaju putih itu merasa semangatnya makin berkobar setelah melihat kemunculan kelima orang tersebut, segera serunya. Hei bocah keparat, sekalipun kau bersayap dan bisa terbang, jangan harap bisa lolos dari rumah makan ini dalam keadaan hidup. HMM, tak usah tekebur dulu, lihat saja bagaimana hasilnya nanti ucap hei eh keng sambil tertawa dingin. Mendadak ia melontarkan sepasang tangannya ke muka. Dua pukulan angin pukulan yang sangat kuat pun segera menggulung ke muka dan menyambar ke arah kawanan lelaki berbaju hitam itu. Dalam melancarkan serangannya kali ini dia telah seratakan tenaga dalamnya sebesar delapan bagian, tampaknya pemuda ini berniat menghabisi jiwa kelima orang lelaki itu dalam sekali gebrakan. Di tengah gulungan angin pukulan yang menderu bagaikan amukan angin topan, terdengarlah beberapa kali dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan. Lagi-lagi nampak dua sosok bayangan manusia mencelat dan terlempar keluar lewat jendela. Begitu turun tangan hei eh keng berhasil melemparkan dua orang jago lihai ke dalam sungai, kehebatan ilmu silat yang dimilikinya ini segera membuat para jago yang berada dalam ruangan rumah makan itu menjadi terkesiap dan kedar sendiri. Melihat dua orang rekannya mampus, ketiga orang lelaki berbaju hitam lainnya buru-buru meloloskan pedangnya dari punggung, lalu dipimpin pemuda berbaju putih dengan kipasnya, mereka berempat maju bersama-sama. Kakek berjubah hijau berjenggot panjang itu pun tak mau ketinggalan, dengan cepat tangannya merabah ke pinggang dan meloloskan sebuah ruyung lemas berwarna putih. Dengan sekejap mati kelima orang itu sudah mengurung hei eh keng di tengah harna, bayangan pedang yang membukit, cahaya kipas yang menggulung seperti ombak dan kelihayan ruyung yang berwarna keperak-perakan membuat suasana di situ betul-betul mengerikan. Biarpun hanya bertangan kosong belaka, nyatanya hei eh keng dapat menyerang ataupun bertahan sekehendak hatinya, seakan kerubutan dari kelima orang itu sama sekali tak berarti banyak baginya. Lima-enam gedrakan kemudian, mendadak hei eh keng membentak keras. Roboh kalian berdua. Belum selesai bentakan itu bergema, dua kali jeritan kesakitan telah bergema di udara. Betul juga, tampak dua orang lelaki berbaju ringkas warna hitam telah terkapar di atas tanah dalam keadaan mengenaskan. Semburan darah segar yang membasahi seluruh permukaan, membuat suasana di sana nampak sangat mengerikan. Lagi-lagi suasana dalam arna dibuat gempar dan heboh oleh peristiwa tersebut. Tanpa terasa semua orang mulai berpikir, siapa gerangan anak muda ini? Dari mana dia pelajari ilmu silat sehebat ini? Sementara itu, si kakek berjenggot panjang berjubah hijau itu pun merasa gelisah sekali, pikirnya. Wah, kalau keadaan seperti ini dibiarkan berlangsung terus, kantor cabang untuk siang keng hari ini bisa betul-betul dipecundangi bocah keparat ini. Belum habis rasa cemasnya melintas lewat, kembali terlihat bayangan manusia berkelebat di atas ruang loteng, ternyata di situ telah muncul kembali beberapa orang jago. Sebagai pemimpin rombongan adalah seorang lelaki berjenggot pendek yang memakai jubah berwarna abu-abu. Begitu tiba di tempat tersebut, ia segera membentak dengan suara keras. Tahan! Bentakan yang menggelegar bagaikan suara guntur yang membelah bumi ini benar-benar menimbulkan reaksi yang luar biasa, serentak semua yang sedang bertarung sama-sama menghentikan serangannya. Saat itulah, kembali tampak seorang manusia berkerudung hitam melayang masuk ke dalam ruangan loteng. Begitu sepasang methehekeng saling bertemu dengan sinar metheorang berkerudung itu, ia segera berpikir. Heran, bayangan tubuh orang ini seperti sangat ku kenal, seolah-olah pernah bersuah di suatu tempat, tapi siapakah dia? Setelah berhasil menghentikan pertarungan yang sedang berlangsung, lelaki berjenggot pendek berjubah abu-abu itu maju tiga langkah lebar kehadapan hei ee keng. Kemudian setelah mengawasi wajah pemuda itu beberapa saat dengan pandangan kaget bercampur keheranan, dia menegur lantang. Saudara, tanpa sebab-tanpa musabab kau telah membunuh beberapa orang anggota perkumpulan kami, bagaimana dengan perhitungan hutang-priutang ini? Hei ee keng segera mendengus dingin, HMM, tanpa sebab-musabab yang jelas orang-orang telah membunuh pula rakyat jelata yang tak bersalah, bagaimana pula dengan perhitungan hutang-priutang ini? Lelaki berjenggot pendek berjubah abu-abu itu segera tertawa dingin katanya kemudian. Hei bocah keparat, kau memang jantan dan bernyali sehingga berani mencampuri urusan kami, ehm, aku merasa kagum sekali dengan keberanianmu itu. HMM, kalau melihat kejadian tak adil mengapa aku tidak mencampurinya? Bagus-bagus sekali, bagus sekali, kata lelaki itu kemudian, bentaknya keras, bocah keparat, bila kau betul-betul berkepandayan tinggi, datanglah ke tengah lembah honsan, sepuluh li di luar kota pada tengah malam nanti, ku tunggu kedatanganmu. Sampai waktunya aku pasti datang sahut hei ee keng sambil tertawa sinis. Bagus ku kagumi akan keberanian itu. Kemudian ia membalikan badan dan serunya lagi kepada rekan-rekan lainnya. Mari kita pergi dari sini. Selesai berkata, di dalam beberapa kali gerakan saja, beberapa orang itu sudah berlalu semua dari sana. Hei ee keng segera membalikan tubuhnya dia bermaksud akan mencari si manusia berkerudung itu, namun apa yang terlihat dengan cepat membuat pemuda itu merasa terperanjat sekali. Ternyata di atas loteng itu sudah tak nampak lagi bayangan tubuh dari si manusia berkerudung hitam itu. Siapakah manusia berkerudung hitam itu? Benar-benar sebuah teka teki yang sulit dijawab. Hei ee keng tak bisa memecahkan teka teki tersebut. Akhirnya dengan benak dipenuhi perasaan ragu dan sangsi, pelan-pelan ia menuruni rumah makan tersebut. Kentongan kedua baru saja lewat, hei ee keng dengan mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam menerobos keluar dari kamar penginapannya. Waktu itu langit gelap tanpa cahaya bintang maupun rembulan, bahkan dari ujung langit sana secara lamat-lamat terdengar bunyi guntur yang menggelegar pertanda hujan akan turun. Dengan suatu gerakan yang cepat sekali hei ee keng bergerak menuju ke Bukit Honsan di luar kota. Dengan kecepatan gerak anak muda tersebut, tak selang berapa saat kemudian sampailah di adik kaki Bukit Honsan sejauh mata memandang, Bukit Honsan dipenuhi oleh hutan yang lebat dan gelap, pohon cemarat tumbuh begitu rimbun dan rapat. Ketika segulung angin malam berhembus lewat, hei ee keng merasakan tubuhnya menggigil dan tanpa terasa bersin berulang kali. Dengan suatu gerakan cepat dan melanjutkan perjalanannya naik ke atas gunung, kemudian setelah melewati tanah perbukitan yang terjal, akhirnya tampaklah sebuah lembah bukit dalam dan panjang mementang di depan mata. Dengan suatu gerakan yang ringan dia melompat naik ke atas pohon serta memperhatikan suasana lembah tersebut dengan seksama, terlihat bayangan manusia yang begitu banyak berkumpul dalam lembah itu. Mereka semua sedang duduk bersilah di dasar lembah, di antaranya terdapat kaum pendeta, kaum tosu maupun kaum preman. Melihat hal ini, hei ee keng segera tertawa dingin dengan nada yang sinis dan menghina. HMM, sekalipun mereka telah mengundang begitu banyak jago untuk menghadapi ku memangnya dianggap mereka semua bisa membuat keok demikian ia berpikir. Maka sambil berpekik panjang dengan suara yang nyaring, dia melayang turun dari atas pohon kemudian menyusup masuk ke dalam lembah dengan kecepatan tinggi. Berubah hebat paras muka semua orang yang berada dalam lembah tersebut setelah mendengar suara pekikan. Yang menggutarkan seluruh bukit itu, sedemikian kagetnya sampai mereka semua serentak melompat bangun. Sesudah hei ee keng menyusup masuk ke dalam lembah itu, baru terlihat ada empat sosok manusia berjalan menghampirinya dengan langkah perlahan. Sebagai pemimpinnya adalah si lelaki berjenggot pendek berjubah abu-abu yang telah dijumpai di rumah makan tengah hari tadi. Orang ini adalah ketua cabang hiat mokau untuk kota Siangkeng, orang menyebutnya si Raja Akhirat berwajah bengi Senggao Siu Seng. Orang kedua di belakang si Raja Akhirat berwajah bengi Senggao Siu Seng adalah seorang pendeta berwajah bengi Seng memakai jubah abu-abu, bermuka monyet, hidung mendungak ke atas, berwajah buas dan membawa sebilah golok yang nampaknya berat sekali. Orang ini adalah Jit Hao Hwa Siu. Di belakang Jit Hao Hwa Siu mengikuti seorang Tojin berkaki tunggal yang berperawakan ceking seperti sapu lidi. Orang ini adalah si Tosu berkaki tunggal dari Siangkeng yang bernama Si Seng Hong. Orang di belakang si Tosu berkaki tunggal dari Siangkeng adalah seorang lelaki beralis tebal, bermata besar, berjubah biru dan menyoren sepasang pedang di punggungnya. Orang ini adalah si pedang sakti dari Hengsan, Tiao Put Seng. Dengan tatapan mati yang tajam He He Keng memperhatikan sekejap wajah keempat manusia aneh itu, kemudian menghembuskan napas panjang. Raja Aherat berwajah bengi Senggao Siu Seng tertawa dingin, kemudian tegurnya. Aku benar-benar merasa kagum sekali kepadamu, karena nyatanya kau telah datang tepat pada waktunya. He He Keng mendengus dingin, HMM, mengingatkah selalu mengagumi aku, baiklah, sebentar aku pun bersedia memberikan mayat yang seutuhnya kepadamu. Baru selesai perkataan itu diutarakan, tiba-tiba dari belakang tubuh si Raja Aherat berwajah bengis terdengar seseorang berkata dengan suara sedingin es. Dari mana datangnya manusia keparat berani betul bermain gila di sini? He He Keng tertawa. He He Hwasyo busuk, nampaknya kau sudah bosan hidup di dunia ini sehingga kepingin cepat-cepat kembali ke rumah nenekmu. Jit Hau Hwasyo gusar sekali, dia menyerobot maju ke depan lalu teriaknya dengan penuh hamarah. Bocah keparat, tutup mulutmu bau, lebih bau daripada kentut busuk makmu, lebih baik cepat-cepat ku hantar kau pulang ke langit barat saja. Golok besarnya segera diayunkan ke muka serta melepaskan sebuah bacokan kilat. He He Keng segera tertawa terbahak-bahak. Ha ha ha, ha ha ha, tak nyana kasih Hwasyo adalah manusia yang menyenangkan sekali, begitu bicara bertarung lantas saja melancarkan serangan. Dengan suatu gerakan cepat tangan kanannya diayunkan pula ke depan, segulung angin pukulan segera menumbuk bacokan golok itu dengan kekuatan yang besar. Dengan cekatan sekali Jit Hao Hwasyo berkelit ke samping, menggunakan kesempatan ik amat baik ini goloknya kembali diayunkan ke muka melepaskan bacokan berantai. He He Keng segera mengeluarkan ilmu gerakan menghindarkannya yang hebat untuk menyelingap ke belakang tubuh Jit Hao Hwasyo itu, ujarnya dengan suara dingin. He He Hwasyo gede, coba sambut dulu sebuah pukulanku ini. Dengan mengeluarkan jurus setan iblis menerkam korban, anak muda itu melancarkan sebuah cengkeraman maut ke muka. Tak terlukiskan rasa terkejut si Hwasyo menghadapi ancaman yang begitu hebatnya ini, buru-buru ia membalikan tubuhnya lalu goloknya diayun ke depan melancarkan sebuah sapuan. Begitu gagal dengan serangannya, dengan cepat He He Keng melepaskan sebuah tendangan kilat ke depan yang persis menghantam urat nadi pada pergelangan tangan kanan Jit Hao Hwasyo. Tendangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, lagi pula jarak antara Jit Hao Hwasyo dengan pemuda itu dekat sekali, akibatnya dia tak sempat lagi untuk menghindarkan diri. Akaha celaka jeriknya tertahan. Tau-tau pergelangan tangan kanannya terasa kaku dan golok andalannya sudah terlepas dari genggaman dan mencelap ke tengah udara. Tera-a-a-ang. Dengan menerbitkan suara dentingan nyaring, golok itu terjatuh ke atas tanah kurang lebih tiga kaki dari posisinya semula. Rasa kaget yang dialami Jit Hao Hwasyo saat ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata, tanpa membuang banyak waktu lagi dia mundur sejauh lima enam langkah lebih. Sambil tertawa dingin He He Keng segera berseru. He He Hwasyo gede, antara kau dengan diriku sama sekali tidak terjalin hubungan perselisihan ataupun permusuhan apapun, mengapa kau tidak segera menggelinding pergi dari sini? Tak selang beberapa saat kemudian Jit Hao Hwasyo sudah dapat mengendalikan kembali perasaannya, tiba-tiba ia membentak keras dan melancarkan tubrukan kembali ke arah He He Keng. Melihatlah lawannya ini He He Keng menjadi gusar sekali, segera bentaknya. Tampaknya kau sudah pingin mempus. Sepasang tangannya segera didorong ke muka bersama-sama. Dengan cepatnya segulung angin pukulan yang amat hebat seperti gulungan ombak di samudera menghantam ketubuh Jit Hao Hwasyo. Mimpi pun Jit Hao Hwasyo tidak menyangka kalau serangan dasyat itu bakal muncul dengan kecepatan yang luar biasa, menunggu dia ingin menghindarkan diri keadaan sudah terlambat. Diiringi jerit kesakitan yang memilukan hati, tubuhnya mencelat lurus ke muka. Belak. Ketika jatuh terbanting ke atas tanah, lebih kurang tiga kaki dari posisinya semula, batok kepalanya tak karuan lagi bentuknya, ia tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Padahal tenaga dalam yang dimiliki Jit Hao Hwasyo amat sempurna, ilmu silatnya juga hebat sekali, tapi dalam kenyataannya tak sampai dua-tiga gebrakan saja ia sudah tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Bagaimana mungkin peristiwa ini tidak menimbulkan perasaan kaget dan ngeri bagi mereka yang lain? Dalam waktu singkat suasana tegang telah menyelimuti seluruh harna tersebut. Keheningan yang mencekam terasa begitu menggidikan hati, begitu sepi sampai suara jatuhnya daun kering pun dapat terdengar dengan amat jelas. Dengan angkuhnya He-e-keng berdiri tegak di tengah harna, serunya kemudian dengan suara dingin. Siapa lagi yang bernyali dan berani maju untuk mencoba-coba? Mendadak terdengar suara bentakan keras berkumandang datang memecahkan keheningan. Ketika He-e-keng menengok ke samping tampak olehnya si Tosu berkaki tunggal dari siang-keng dengan memegang toya besi di tangan kanannya telah menerjang tiba dagan kecepatan tinggi. Melihat itu He-e-keng tertawa terbahak-bahak, serunya, ha-ah, 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 dengan mengandalkan kaki sebelah mana mungkin kau mampu berkelai? Bocah keparat, kau jangan sombong, sambutlah sebuah serangan ini. Sambil melejit ke depan toya besi di tangan kanannya langsung dibacokan ke tubuh He-e-keng. He-e-keng baru terkejut setelah melihat bayangan toya yang mengurung tubuhnya datang seperti bukit yang ambruk, bahkan membawa pula desingan angin serangan yang tajam dan memekikan telinga. Tanpa terasa pikirnya. Wah-ah, tampaknya ilmu toya yang dimiliki si hidung kerbau ini terhitung cukup tangguh, aku tak boleh memandangnya terlalu enteng serta menghadapi secara gegabah. Cepat-cepat dia mengeluarkan ilmu gerakan berkelit yang hebat untuk menghindarkan diri dari datangnya bacokan toya tersebut. Kemudian lengan kanannya berputar satu lingkaran dan melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Dalam serangannya tersebut, dia telah seratakan tenaga dalamnya sebesar delapan bagian, seketika itu juga angin pukulan yang menderu-deru kuat menyapu permukaan tanah. Baru saja sapuan toya dari si tosu berkaki tunggal mengenai sasaran yang kosong, dia sudah termakan oleh sambaran angin pukulan Hei E. Kang, akibatnya dia dipaksa melayang turun ke atas tanah. Tapi tosu tersebut tidak berdiam diri dengan begitu saja, sambil memutar toya besinya, sekali lagi dia melepaskan sebuah serbuan kilat ke depan. Nyata sekali permainan ilmu toya dari si tosu berkaki tunggal memang memiliki keunggulan yang tak boleh dipandang enteng. Berubah hebat paras muka si tosu berkaki tunggal dari siang keng setelah melihat beberapa kali serangannya mengalami kegagalan total, mendadak bentaknya penuh hamarah. Bocah keparat, lihat seranganku ini. Dalam sekejap metodiat telah melancarkan serangan dengan lima macam perubahan sekaligus, semua perubahan itu dilakukan secara ganas, dasyat, cepat dan aneh. Namun Hei E. Kang juga bukan lelaki bodoh yang mandah digebuk dengan begitu saja, dengan suatu gerakan yang amat ringan dan cekatan dia menghindarkan diri ke samping, dengan begitu sapuan toya si tosu pincang pun kembali mengenai sasaran yang kosong. Gagal untuk kesekian kalinya si tosu berkaki tunggal dari siang keng benar-benar amat berang, dia tak mengira kalau musuh begitu tangguh dan cekatan. Diiringi bentakan-bentakan yang menggeledek, tubuhnya melejit ke udara dengan kecepatan luar biasa lalu menerjang ke depan dengan hebatnya. Diam-diam Hei E. Kang terperanjat juga menghadapi terkaman itu, segera pikirnya. Tampaknya tenaga dalam yang dimiliki si tosu berkaki tunggal ini memang luar biasa. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, angin toya sudah menyapa tiba dengan hebatnya. Berada dalam posisi demikian, cepat-cepat pemuda itu menggerakkan tubuhnya untuk menghindarkan diri ke udara. Lalu dengan mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, dia menolak sepasang telapak tangannya secara bersama-sama. Angin pukulan yang sangat kuat seperti gulungan ombak di tengah samudera, selapis demi selapis menggulung ke arah badan tosu berkaki tunggal itu. Waktu itu si tosu berkaki tunggal baru saja melayang turun ke atas tanah dan belum sempat berdiri tegak, ia baru terkesiap setelah menyaksikan datangnya ancaman yang menggidikan hati itu. Aduh celaka pekitnya tanpa terasa. Dalam posisi terjepit, dia masih berusaha untuk menyelamatkan diri dengan membuang tubuhnya ke samping karena, tapi sayang gerakan tersebut masih tetap terlambat satu langkah. Dengusan tertahan segera bergema memecahkan keheningan, tak bisa dikuasai lagi tubuhnya tergulung oleh angin pukulan tersebut. Seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, tubuh si tosu yang ceking itu melesat ke depan dan berak aak. Tubuh itu terbanting dua kaki dari lapangan pertarungan, darah segar segera menyembur keluar dari mulut. Dengan suatu gerak keringan Hei E. Kang melayang turun ke atas tanah, kemudian tertawa tergelak dengan suara nyaring. Tiba-tiba, sesosok bayangan biru berkelebat lewat dan melayang turun persis di hadapan Hei E. Kang, kemudian bentaknya. Hei bocah keparat, kau jangan tak kabur dulu, aku si pedang sakti dari Heng San akan mencoba kemampuanmu. Hei E. Kang menarik kembali senyumannya lalu berpaling ke arah wajah orang tersebut. Ternyata di hadapannya telah berdiri seorang kakek berjenggot panjang yang berjubah biru dan menyoren sepasang pedang di punggungnya. Orang itu mempunyai sepasang metu yang memancarkan sinar tajam, wajahnya gagah dan perkasa. Sambil tertawa Hei E. Kang segera berkata, antara aku dengan dirimu tak pernah terjalin ikatan permusuhan atau perselisihan apapun buat apa kau mesti menjual nyawa buat orang-orang dari perkumpulan hiatmu kau? Tak usah banyak bicara, bentak si pedang sakti dari Heng San dengan marah, aku merasa tak senang melihat tingkahmu, karenanya khusus datang kemari untuk membantu teman. Kembali Hei E. Kang berkata sambil menghela nafas panjang. Mengingat hasil latihanmu diperoleh dengan susah payah, buat apa sih mesti mencari kematian di tengah gunung yang terpencil seperti ini? Hei anak muda, kau anggap aku pasti akan menderita kekalahan total di tanganmu. Kita tak perlu berbicara kelewat jauh. Tolong tanya bagaimanakah tingkat kepandayanmu bila dibandingkan dengan si Tosu berkaki tunggal tadi? Sudahlah, kau tak usah banyak bicara bocah keparat, kematianmu sudah berada di depan mata, apa gunanya kau jual lagak lagi di hadapanku? Baiklah, jika kau merasa hebat, silahkan saja untuk dicoba dan dibuktikan sendiri. Pedang sakti dari Heng San tidak banyak berbicara lagi, dia segera melompat ke depan dan sepasang tangannya melancarkan serangan bersama-sama. Dua gulung angin pukulan yang sangat dasyat dan kuat bersamaan waktunya menggencet tubuh Hei E. Kang. Melihat datangnya serangan dasyat itu, Hei E. Kang segera menggerakkan sepasang bahunya, dan sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Cepat-cepat pedang sakti dari Heng San membalikan tubuhnya, namun tidak juga ditemukan bayangan tubuh Hei E. Kang, tanpa terasa ia berpikir di dalam hati. Ah-ah-ah-ah, tampaknya bocah keparat ini memang mempunyai ilmu sesat yang mengagumkan. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, mendadak terdengar suara bentakan keras menggelegar di udara. Saudara, sambutlah seranganku ini. Tanda petik. Belum habis bentakan itu berkomandang, angin pukulan telah menyapu tiba dengan hebatnya. Cepat-cepat si pedang sakti dari Heng San menghindarkan diri ke samping, meski gerakannya amat cepat, tak urung jubah biru bagian bawahnya tersambar juga. Sereet. Tak ampun lagi jubah itu tersambar robek separuh bajian. Sambi melayang turun ke atas tanah, Hei E. Kang segera berseru sambil tertawa dingin. Apakah kau tak akan mencucurkan air mati sebelum melihat peti mati? Mengapa tidak segera pergi dari sini? Pedang sakti dari Heng San tertawa nyaring, tubuhnya melejit ke tengah udara dengan satu gerakan ringan, lalu sambil beranjak pergi meninggalkan tempat itu, serunya dengan lantang. Terima kasih banyak atas belas kasihanmu tadi, bila Anda datang ke Bukit Heng San di kemudian hari, pasti akan kutemani dirimu untuk menikmati panorama indah di Bukit Heng San sebagai balas bu di atas kebaikanmu hari ini. Tanda petik. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan sana. Kini dari sekian jago tangguh yang dibawa ketua cabang hiat mokau untuk kota Xiangkang, Gero Siu Seng, sudah ada dua orang yang tewas dan seorang yang pergi tanpa pamit. Melihat situasi yang sangat tidak menguntungkan posisinya ini, lelaki Xiangkang itu menjadi amat kaget dan ngeri. Belum lagi ingatan kedua melintas dalam benaknya, Hei E. Keng telah maju tiga langkah ke depan dan berseru sambil tertawa dingin. Gow Tong Chu, setelah mengundang kedatanganku kemari, apakah kau masih mempunyai pertunjukan lain? Raja Acerat berwajah bengi Xiangkang Siu Seng tertawa seram. Hei E, hei E, hei E. Kepandaian silatik kau miliki memang sangat hebat, tapi beranikah kau menembusi ilmu barisan yang sudah ku persiapkan? Mendengar itu Hei E, Keng segera berpaling dan memperhatikan suasana di dalam lembah dengan seksama. Di tengah lembah itu sudah terlihat sekelompok bayangan manusia yang terbagi dalam empat kelompok, Masing-masing kelompok menempati satu arah yang berbeda dan duduk bersilah di dalam lembah tersebut. Hei E, Keng segera tertawa angkul. HMM, siapa bilang tidak berani? Raja Acerat berwajah bengis tertawa dingin berulang kali, katanya kemudian. Keberanianmu sungguh membuat hatiku kagum, tapi kenalkah kau dengan ilmu barisan ini? Lama sekali Hei E, Keng mengamati bentuk barisan tersebut, lalu sahutnya. HMM, paling banter cuma ilmu barisan Liong HOU Hang Im Tin, siapa bilang aku tidak mengenalinya? Raja Acerat berwajah bengis tertawa. Kalau toh kau sudah mengenali ilmu barisan ini, maka sebelum kau memasukinya, terlebih dulu ingin kuajukan dua pertanyaan kepadamu, harap kau suka menjawabnya. Dua pertanyaan apa? Pertama, siapa gurumu? Kau tidak berhak mengetahuinya. Kedua, ada urusan apa kau mencari perkumpulan hiatmu kau kami. Menolong orang menolong siapa? Maaf tak dapat ku katakan. Kalau toh kau enggak mengatakan sejujurnya, maka jangan salahkan pula kalau aku si Raja Acerat berwajah bengis akan bertindak kejam dan tak kenal ampun terhadapmu. Tiba-tiba, diiringi suara suitan panjang si Raja Acerat berwajah bengis sudah menerjang masuk ke dalam barisannya. Dengan sinar mati yang tajam Hei E. Kang segera memperhatikan keliling tempat itu. Tampak olehnya bayangan manusia yang berada dalam barisan itu secara lamat-lamat sudah mulai bergerak, rupanya barisan Liong Hao Hang Im Tin sudah mulai menunjukkan kebolewannya. Hei E. Kang segera bersiap sedia untuk terjun ke dalam arna barisan itu. Tapi sebelum dia melangkah maju ke muka, pada saat itulah terlintas sekilat cahaya petir yang membelah kegelapan malam. Di tengah kilatan cahaya petir itulah tampak sesosok bayangan hitam sedang berlarian mendekati lembah honsan dengan kecepatan luar biasa. Menyusul kemudian terdengar pula beberapa kali pekikan aneh yang terselip di balik suara guntur bergema di seluruh angkasa. Dalam waktu singkat seluruh bumi serasa bergoncang keras, angin puyuh pun berderu-deru. Hujan badai turun dan melanda permukaan bumi secara tiba-tiba. Di tengah deruan angin puyuh dan hujan badai, suara pekikan aneh yang menyeramkan itu masih saja bergema di udara. Suara pekikan itu mirip lolongan serigala, tetapi lebih mirip dengan jeritan kuntilanak. Begitu menyusup ke dalam telinga kawanan jago dalam lembah itu, paras muka mereka segera berubah hebat. Bahkan Hei E. Kang yang memiliki ilmu silat yang sangat hebat pun tak urung dibuat tertegun juga oleh peristiwa tersebut. Dengan tanpa sadar Hei E. Kang menghentikan langkahnya, menengadah dan memperhatikan suara pekikan yang sangat aneh itu dengan seksama. Makin lama suara pekikan itu makin mendekat. Semua jago yang berada dalam lembah mulai merasa tegang dan perasaan mereka seperti tercekam oleh sesuatu kengerian yang luar biasa. Kini semua jago lihai dalam barisan Liong H. O. Hang Im Tin telah menghentikan gerakan masing-masing, secara tiba-tiba saja suatu perasaan yang tak baik melintas dalam benak. Kemudian terdengar suara jeritan kaget si Raja Aherat Bengis dari balik barisan, ah ah ah, sudah datang sedang di dalam hati kecilnya dia berpikir. Musuh atau teman yang baru datang? Belum habis singatan tersebut melintasi lewat, suara ujung baju yang tersampok angin dan hujan telah bergema semakin dekat. Hei E. Kang sendiri pun merasa amat terperanjat setelah melihat hal tersebut, serunya tanpa terasa. Cepat nian gerakan tubuh orang ini. Tak selang berapa saat kemudian suara pekikan aneh itu sudah berhenti bergema. Lalu terlihatlah sesosok bayangan hitam melayang turun ke tengah arna dengan menembusi angin puyuh serta hujan badai. Ah 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 ah, setan berkerudung hitam pekik kawanan jago itu hampir bersamaan waktunya. Hei E. Kang turut memperhatikan bayangan hitam yang berdiri lebih kurang satu kaki di hadapannya itu dengan seksama, sementara perasaan tertegun telah mencekam seluruh perasaannya. Sementara itu si bayangan berkerudung hitam itu masih tetap berdiri tenang di sana tanpa bergerak maupun berbicara. Dengan cepat Hei E. Kang menenangkan kembali hatinya, lalu tanpa memperdulikan lagi kehadiran manusia aneh berkerudung hitam itu, dia membalikan tubuh serta meneruskan perjalanannya memasuki barisan. Saat itulah bentakan keras berkumandang datang dari belakang tubuhnya. Berhenti. Tanda petik. Dengan perasaan terkejut Hei E. Kang menghentikan langkahnya lalu membalikan badan ia bertanya. Mau apa kau? Apakah kau hendak mencari mampus tegur bayangan berkerudung hitam itu keras-keras? Lebih baik kau tak usah mencampuri urusanku. Kembali manusia aneh berkerudung hitam itu mengamati barisan dalam lembah itu dengan seksama, lalu katanya lebih jauh. Aku tak akan mengizinkan dirimu untuk memasuki barisan tersebut. Mengapa? Apakah kau yakin dapat menembus barisan tersebut dalam keadaan selamat? Soal ini pun tak perlu kau khawatirkan. Begitu selesai berkata, pemuda itu segera melejit ke udara dan meluncur ke arah barisan tersebut. Mendadak. Suara bentakan yang memekikan telinga sekali lagi berkumandang memecahkan keheningan. Mengapa kau tidak segera kembali? Tanda petik. Untuk kesekian kalinya hei-hei keng dibuat tertegun dan cepat-cepat menghentikan langkahnya, lalu dengan gusar menegur. Hei, siapa suruh kau mencampuri urusanku manusia aneh berkerudung hitam itu mendengus dingin? Titik 2. HMMM, coba kau perhatikan dulu barisan tersebut. Camkan baik-baik benda apa ik berada di tangan mereka? Dengan perasaan terkejut hei-hei keng segera memperhatikan barisan itu, ternyata setiap orang yang berada di sana memegang sebuah benda tabung hitam yang aneh sekali bentuknya. Sementara itu semua jago yang berada dalam barisan pun sama-sama dibuat tertegun setelah mendengar perkataan dari manusia berkerudung hitam itu. Mendadak manusia aneh itu berseru dengan lantang, Hei si Raja Akhirat berwajah bengis, jika kau tidak segera membubarkan barisan serta menggelinding pergi dari sini, Jangan salahkan kalau aku bertindak kejam kepada kalian. Terkejut sekali si Raja Akhirat berwajah bengis setelah mendengar bentakan itu, buru-buru ujarnya. Jagol hai dari manakah yang telah datang? Mohon sudi menyebutkan namanya. Manusia aneh berkerudung hitam itu tertawa dingin, Hei, 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 kau tak berhak untuk mengetahui soal itu, mengapa tidak segera menggelinding pergi dari situ. Raja Akhirat berwajah bengis segera tertawa seram, Hei, 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 jika kau yakin memiliki kemampuan yang hebat, silahkan saja untuk menghadapi kami secara jantan. Manusia berkerudung hitam itu menjadi naik darah, tiba-tiba ia berseru. Tampaknya kalian semua memang harus dibunuh, Begitu ucapan terakhir meluncur keluar dari mulutnya. Dia telah mengeluarkan sebuah benda berkantung hitam dan diarahkan kepada orang-orang dalam barisan. Dalam waktu singkat munculah cahaya putih yang berkilauan dan secepat petir menerjang masuk ke dalam barisan. Bersamaan waktunya, jeritan ngeri pun berkumandang berulang kali di tengah angkasa, belasan orang segera jatuh bergulingan ke atas tanah. Peristiwa tersebut sama sekali tak disangka oleh si Raja Akhirat berwajah bengis, tak heran kalau dia menjadi terperanjat sekali, tanpa terasa peluh dingin jatuh bercucuran. Baru saja dia bersiap sedia akan turun tangan, mendadak. Sekilas cahaya putih kembali membelah angkasa dan langsung menyambar ke hadapannya. Melihat datangnya ancaman bahaya maut, buru-buru dia melompat ke samping untuk menghindarkan diri, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Dalam waktu singkat perutnya sudah terasa kaku, menyusul kemudian diiringi rentetan suara ledakan, sekilas cahaya putih telah menembusi tubuhnya. Raja Akhirat berwajah bengis mendengus tertahan kemudian roboh terjungkir ke atas tanah. Dengan robohnya pemimpin mereka, otomatis barisan liong hao wang imtin pun menjadi kacau balau tak karuan lagi wujudnya. Namun si manusia aneh berkerudung hitam itu tidak berdiam sampai di situ saja, benda hitamnya masih saja diarahkan ke dalam lembah, sementara cahaya putih meluncur keluar tiada hentinya. Hei E. Kang hanya melihat ada cahaya putih yang begitu rapat dan tiada habisnya keluar terus dan menyambar ke dalam rombongan barisan liong hao wang imtin. Jerit kesakitan pun segera bergema silih berganti, suasananya waktu itu benar-benar menggidikan hati. Dengan perasaan terkesiap Hei E. Kang segera berpikir. Kejam benar hati si manusia berkerudung hitam itu. Tampaknya dia seperti tiada melepaskan seorang pun di antara musuh-musuhnya itu. Lebih kurang seperminum teh kemudian, jeritan ngeri yang semula bergema tiada hentinya itu kian merada dan akhirnya berhenti sama sekali. Sedang sambaran cahaya putih pun hilang lenyap dengan begitu saja, tampak manusia berkerudung hitam itu mendengarkan kepalanya dan tertawa nyaring. Tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya, seperti segelung asap hitam manusia berkerudung hitam itu berputar mengitari lembah itu sekali, setelah yakin kalau di sana tak ada manusia yang hidup dia baru melewat dari hadapan Hei E. Kang sambil berkata, Nah, cukup buas bukan pemandangan ik terbentang di depan matamu sekarang? Belum sempat Hei E. Kang mengucapkan sesuatu, bayangan hitam itu kembali sudah berkelebat lewat dan lenyap di balik kegelapan sana. Untuk beberapa saat lamanya Hei E. Kang jadi berdiri termangu di tengah lembah tersebut, memandang ratusan sosok mayat yang bergelimpangan di atas tanah, tanpa terasa lagi dia menghela nafas panjang. Lama kemudian ia baru mendongakan kepalanya memandang cuaca, waktu itu malam sudah kelam, kegelapan mencekam seluruh jagat. Melihat mayat yang memenuhi permukaan tanah, tiba-tiba saja pemuda itu merasa bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Tanpa membuang waktu lagi ia segera berpekek keras dan meninggalkan tempat itu secepatnya. Berapa saat kemudian, Hei E. Kang sudah tiba kembali di dalam penginapannya. Namun peristiwa menyeramkan dan menggidikan hati yang belum lama berselang berlangsung di Bukit Honsan, masih saja menghantui seluruh jalan pikirannya. Siapa manusia berkerudung hitam itu? Senjata rahasia apakah Hyar telah dipergunakan olehnya? Mengapa dia berupaya untuk membantunya? Peristiwa aneh yang dialaminya selama berapa hari ini. Membuat dia merasa dirinya seakan-akan berada dalam alam impian. Kesemuanya itu mendatangkan gejolak pikiran dan perasaan yang sangat hebat, yang membuat dia tak dapat menenangkan kembali pikiran dan perasaannya. Sementara dia masih melamun, tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di luar jendela kamarnya, kemunculan bayangan itu sangat mengejutkan pemuda kita. Baru saja dia hendak bangkit berdiri, tahu-tahu sesosok bayangan hitam telah menerobos masuk ke dalam kamarnya dengan melalui daun jendela kamarnya. Tak terlukiskan rasa kaget Hei E. Kang setelah mengetahui siapa yang muncul, dia segera berseru tertahan. Ah 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 ah, kau! Benar, kau merasa kaget dan heran bukan ternyata orang yang berdiri di hadapan Hei E. Kang saat ini, bukan lain adalah manusia berkerudung hitam yang pernah dijumpai di Bukit Honsan tempoh hari. Saking kaget dan keheranannya, untuk beberapa saat Hei E. Kang sampai tertegun dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba manusia aneh berkerudung hitam itu tertawa terbahak-bahak, tegurnya pelan. Hei E. Kang, apakah kau merasa takut? Untuk kedua kalinya Hei E. Kang merasa terperanjat. Terus terang saja dia memang merasa rada takut atas kehadiran si manusia aneh berkerudung hitam di tengah malam buta seperti ini, apa maksud kedatangannya? Siapa pula orang ini? Manusiakah? Atau setan? Atau mungkin juga memedi dari Bukit? Sementara dia masih berpikir dengan pikiran dan perasaan yang buntu, manusia aneh berkerudung hitam itu telah maju lagi dua langkah kemudian membentak keras. Hei E. Kang, hayo cepat jawab, sebetulnya kau merasa takut tidak? Setelah berhasil menenangkan hatinya, Hei E. Kang mulai menegur. Siapakah kau? Ada urusan apa datang mencariku manusia aneh berkerudung hitam itu segera tertawa, masa kau tidak kenal aku? Hei E. Kang menggeleng. Tiba-tiba manusia aneh berkerudung hitam itu melepaskan kain kerudung hitam yang menutupi wajahnya itu. Melihat paras muka orang tersebut, Hei E. Kang makin terperanjat sehingga tanpa terasa mundur beberapa langkah ke belakang dengan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Sebenarnya siapakah kau sekali lagi pemuda itu menegur? Ternyata setelah manusia aneh berkerudung hitam itu melepaskan kain kerudung hitamnya, segera muncullah selembar wajah yang jelek, menyelamkan dan penuh noda darah. Wajah jelek, menyelamkan dan penuh noda darah itu mirip sekali dengan setan dedemit yang berasal neraka, betul-betul menggidikan hati siapapun yang melihatnya. Kalau dicari di dunia ini, rasanya tak akan ditemukan orang kedua yang mempunyai paras muka sejelek dan seseram ini. Sambil tertawa terkekeh-kekeh manusia aneh berkerudung hitam itu berkata, Hei, 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 aku adalah kekasih hatimu. Cepat-cepat hei, 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 menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya keras. Tidak. Tidak mungkin. Belum pernah ku cintai seorang manusia jelek yang berwajah menyeramkan seperti kau. Jadi kau anggap wajahku terlalu jelek dan menyeramkan sehingga tak sudi mencintaiku? Tidak. Aku tidak berpendapat demikian, tapi yang jelas aku memang tak pernah kenal dirimu.